Untuk kesekian kalinya, kawanan tawon meneror warga Magetan Jawa Timur. Bahkan kali ini ribuan tawon berbalik menyerang petugas yang hendak memusnahkan sarangnya. Iya, petugas pun kocar kacir setelah diserbu dan disengah tawanan tawon. Seperti apa keganasan tawon ini? Berikut kita simak laporannya. Lagi-lagi petugas BPBD Magetan Jawa Timur harus berurusan dengan ganasnya serangan tawon gung beracun. Namun, kali ini petugas BPBD Magetan sedang apes. Pasalnya, saat dilakukan pemusnahan serang tawon gung di rumah Tumini, warga Jalan Semeru, Telurahan Bulukerto Magetan, Rabu Siang, ribuan tawon gung berbalik menyerang para petugas. Akibatnya, tiga petugas langsung lari kocar kacir setelah diserang dan disengah tawon gung yang marah lantaran tempat huniannya diusik. Kejadian ini membuat warga pun ikut panik dan berusaha menolong petugas. Akibatnya, tiga petugas mengalami luka sengatan di wajahnya, salah satunya dialami Sandika. Tumini, pemilik rumah, mengaku awalnya dia tidak mengetahui jika rumahnya dijadikan serang tawon gung. Dia baru tahu setelah disengat tawon. Tugas menghimbau agar warga segera melapor jika rumahnya dijadikan serang tawon gung, sebab tawon gung jenis ini memang sangat ganas dan berbahaya. Inam Tohari, Magetan, Jawa Timur.